Kita sih sudah kenyang ya guys selama ini mendengarkan ocehan-ocehan Anis giliran fakta berbicara, seperti kata Anis sendiri. Terima kasih Pak Jokowi yang mengembalikan Ahok kepada warga Jakarta. Menantikan Pak Heru dan kerjanya tanya, tidak perlu banyak kata karena biarlah itu jadi brandnya Anis saja. Hai guys, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Heru Budi Hartono, penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Anis Baswidan. Wih dih guys, lega ya rasanya, bisa membuang haja setelah 5 tahun menahan ngebet sebelit. Gak perlu diceritain lah ya, hanya JKT 42 yang pastinya paham dong. Bagaimanapun juga ya guys ya, ditunjuknya Pak Heru jadi PJ penggantian Anis ini seperti pukulan telak untuk sang capresnas dem. Seperti opini yang akan kita bahas kali ini nih guys, saya ambil dari tulisannya Mpok Desi yang dimuat di laman siwa.com dengan judul Telak, Jokowi kembalikan Ahok ke Balai Kota. Oke guys, langsung saja kita sama-sama bahas di suara rana. Iya guys, telaknya jurus Presiden Jokowi Dodo memukul K.O. Anis yang mengaku telah sukses memimpin Jakarta. Eciye, cieye, by the way kocak gak sih? Bahkan demi mendapatkan pengakuan saja harus maksa. Langsung sih tidak ya guys, tetapi lewat pelintar-pelintir kata yang memang sudah menjadi kelihayanya. Tapi ya sudah sih, dia emang kayak gitu kan? Akhirnya kita sudah buang hajat guys. Jadi kita skip saja Anis untuk hari ini. Lembar hitam Jakarta sudah sehitam waring penutup kali sentiong sejak dipimpin Anis. Kita menuju saja kepada penjabat gubernur pengganti Anis guys, Bapak Heru Budi Hartono. Teringatnya sosok Heru ini bukan orang asing bagi Jokowi dan juga Ahok ya guys. Keduanya mengenal Heru sebagai pribadi yang lurus dengan rekam jejak pekerja keras yang siap melayani. Aslinya sih Ahok yang memperkenalkan Heru kepada Jokowi guys. Kemudian kedekatan emosional dan etos kerja yang samalah yang menjadi jembatan ketiganya menjadi nyambung. Sekilas info nih guys, di era gubernur Basuki Cahya Purnama alias Ahok, Heru Budi Hartono ini selain pernah mengurusi taman BMW atau cikal bakal yang sekarang disebut JIS itu, Heru juga dipercaya Ahok untuk mengurusi normalisasi waduk fluid. Ups, jadi paham ya JIS bukan dibangun Anis guys, tetapi sudah dirintis sejak era gubernur sebelumnya. Oke guys, kita kembali kepada Pak Heru dan fix dong. Heru bukan abal-abal yang modalnya mengolah kata doang guys. Lah iyalah, emang dipikirnya sulap. Abra kadabra, Jakarta tertata gitu? Hmm, ehehe. Yang mana bisa begitu ya guys, asal tau saja nih. Bahkan sederet piagam dan banyaknya pita digunting sekalipun tidak cukup membuktikan kalau Anis telah membangun Jakarta. Justru sebaliknya guys, Anis telah membodohi warga Jakarta dibalik sirkus kata-katanya. Membolak balikan logika guys. Benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Akhirnya ya jadi benar-benar salah. Tidak hanya itu guys, pernah juga kok Anis ngaku tidak takut dikritik. Hmm, nyatanya sebaliknya tuh. Anis tidak mau dibebani dan memilih menutup kelinga. Hmm, aneh guys. Bagaimana mau membangun kalau tidak mendengarkan suara warga? Tidak mau membantu kesulitan warganya? Padahal, entah gubernur atau presiden sekalipun, itu sebenarnya pelayan masyarakat loh. Tepatnya, yang jadi bos sebenarnya tuh ya warganya. Maka skakmatlah Anis guys. Sebab Heru kembali menghadirkan marwah, Ahok. Dengan membuka kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta. Setiap pagi guys, mulai pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, warga bisa menyampaikan keluh kesah terkait permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Kata Heru seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, Insya Allah begitu, besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI. Begitu guys katanya. Dia melanjutkan, Setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini. Nanti bergeliran juga. Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8 sampai 9 saja. Ketika datang dari jam 9, sorry. Ketika datang dari jam 8 sampai 9, setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini pengaduan. Dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan. Yipi! Akhirnya guys, layanan ini kembali. Setelah sebelumnya ditiadakan di era Anis Paswidan. Klaimnya kan sudah ada sistem pengaduan ya. Yang disediakan melalui aplikasi DKI yang terintegrasi dengan layanan lainnya itu. Oke deh lagi aja guys. Tetapi kenyataannya aplikasi tersebut ini tidak berfungsi dengan baik. Keluhan di masyarakat pun juga tidak tertangani. Lagi pula, membuka balai kota tidak melulu. Oh, sudah ada aplikasinya. Kalau berfungsi seperti omongan besarnya, boleh deh. Tapi nyatanya kan tidak. Artinya ini sama saja menutup telinga karena tidak mau direpotkan guys. Sebenarnya sih ada dua gongnya guys. Antara tidak mau menyelesaikan atau tidak punya solusinya. Kenapa guys? Ya karena tidak bisa kerja. Kan begitu kesimpulan akhirnya. Ya kan? Ibarat sebuah rumah nih guys. Balai kota ini adalah rumah warga Jakarta. Jika rumah itu sudah ditutup, apa artinya? Jika bukan masa bodoh. Alias tidak punya hati untuk kesulitan warganya. Padahal dulu ketika kampanye manisnya sundu langit guys. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan transparansi. Hmm, ruwet guys. Tidak bisa dipungkiri kalau di era ini semua serba gelap gulita. Semua serba dedakan dan hanya satu arah saja. Dari anis doang. Tiba-tiba ngotot mau adakan inilah. Mau bangun ini, bangun itu. Udah kayak emak-emak nyidam kan? Nah, seremnya guys. Nggak jelas tuh peruntukannya untuk apa. Dan makin tak jelasnya lagi anggarannya dari mana. Lalu habisnya kemana. Ditanya jawabannya pun juga ngelor nyidul doang. Padahal itu bukan duitnya anis guys. Itu anggaran milik negara loh. Milik rakyat Indonesia. Sehingga serupa tapi tidak samalah dengan balai kota yang tertutup untuk warga Jakarta. Mengisyaratkan gambaran sosok anis yang hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Apakah modal seperti ini yang mau diulang lagi? Nantinya menjadi RI1? Pemimpin yang penuh misteri dan suka menutup-nutupi. Pemimpin yang bahkan takut bertemu warganya? Aneh nggak sih guys? Mikir, apa iya persoalan di DKI 1 selesai dengan disenyumin doang? Di depan mata ada fakta banjir, kemiskinan, pengangguran, dan bahkan persoalan pribadi yang terkadang juga dibawa ke balai kota. Bukan memuji Ahok nih ya, tetapi nyatanya di eranya Ahok ini masih punya hati untuk warganya guys. Ingat ya, pemimpin itu selain cerdas juga harus memiliki hati. Sehingga bisa cepat eksekusi dan memberi solusi nyata. Mana bisa dibalas dengan senyuman sekalipun legit. Paham kan? Terjawab sudah. Tidak heran kemiskinan di Jakarta meningkat dan kotanya tidak bahagia. Eh, warga kotanya maksudnya. Jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan guys, Heru menyelamatkan Jakarta dari keterperukan. Membandingkan 5 tahun kehancuran era Anis dengan 2 tahun tersisa di era Heru, tentunya sangatlah berat guys. Terusakan bukan hanya di kotanya, tetapi juga kondisi warganya. Tetapi membuka kembali balai kota, rumah warga DKI Jakarta setidaknya akan membuktikan sejauh mana sesumber Anis bisa dipercaya. Apakah benar? Semua aman-aman saja? Kita sih sudah kenyang ya guys selama ini mendengarkan ocehan-ocehan Anis giliran fakta berbicara, seperti kata Anis sendiri. Terima kasih Pak Jokowi yang mengembalikan Ahok kepada warga Jakarta. Menantikan Pak Heru dan kerjanya tanya, tidak perlu banyak kata, karena biarlah itu jadi brandnya Anis saja. Bagaimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, buat kalian yang ingin membaca artikel lengkapnya, linknya sudah ditulis di description box ya. Kita ketemu lagi di Suara Rana episode berikutnya. Bye-bye!